Langkah RI Undang Presiden Putin Banjir Pujian Konflik Rusia dan Ukraina semakin tampak tak berujung setelah lebih dari satu bulan Moskow melancarkan serangannya ke Ukraina. Selain itu berbagai sanksi dari negara barat dan Uni Eropa juga telah diberikan agar Rusia mau menghentikan invasinya terhadap negara tetangganya tersebut. Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 tahun 2022 dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 yang akan diadakan di Bali nanti. Presiden Jokowi karena itu akan mengundang semua anggota G20 termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini sempat membuat negara barat tidak terima dan menentang hal tersebut. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengatakan bahwa Ukraina harus datang dalam pertemuan tersebut jika Indonesia tetap memilih mengundang Putin. Biden merasa bahwa Rusia dan Putin harus diboykot sebagai buntut invasi ke Ukraina. Namun pemerintah Indonesia dan sebagai negara politik bebas aktif dan non-blok Indonesia menyatakan tidak akan membela pihak kemanapun. Indonesia berusaha untuk tidak mencampuri konflik di Ukraina dan Rusia dengan pertemuan KTTG20 yang akan membahas ekonomi global. Indonesia sebagai presidensi G20 menyatakan akan tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke dalam pertemuan KTTG20 yang akan berlangsung di Bali. Meskalah tersebut membuat barat tak senang. Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Varubieva mengatakan pada 23 Maret 2022 dalam konferensi pers bahwa Putin akan menghadiri KTTG20 tersebut. Namun nampaknya hal ini tidak diinginkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara anggota G20 lainnya. Joe Biden sempat melemparkan pernyataan bahwa apabila Rusia menghadiri KTTG20 yang berada di Bali, maka Indonesia juga harus mengundang Ukraina untuk masuk ke dalam forum tersebut. Pada konferensi pers yang diadakan di pusat kebudayaan Rusia yang diselenggarakan oleh Jakarta Defense pada Rabu 30 Maret 2022, Lyudmila menyampaikan putindakan datang secara pribadi dalam pertemuan tersebut. Dia juga menekankan bahwa konflik di Ukraina tidak ada hubungannya dengan G20, karena itu mengapresiasi pemerintah Indonesia untuk tetap bersikap netral. Andrea Abdurrahman Aski selaku pengamat masalah hubungan internasional mengatakan bahwa dia juga sangat mengapresiasi tindakan Presiden Jokowi dan Menlurat Nomar Sudi untuk tetap mengundang Putin dalam KTTG20. Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang bebas aktif secara politis dan Indonesia juga memilih secara tepat untuk tidak berpihak kepada tekanan besar, terutama tekanan dari negara Eropa dan AS. Andrea juga menyebut bahwa tindakan Indonesia itu sebagai Presidensi G20 merupakan langkah tepat karena tetap mengundang Putin, meski Presiden AS Joe Biden mengatakan jika Putin datang maka Indonesia harus mengundang Ukraina. Namun hal tersebut bukanlah suatu yang relevan, sebab tidak adanya terminologi G20 yang membicarakan ekonomi, justru haruslah ada negara G20 yang malah membicarakan masalah di luar masalah ekonomi.